Hai setelah mendapat-dapat informasi saya sudah ketemu yang punya sogon nanti kita lihat sogonnya oke ikuti saya teman-teman ini daerah apa namanya nih Torwee Torwee desanya apa itu Torwee itu kecamatan Torwee desa Torwee desanya Terwee juga tadi saya coba di tempat buka Sherlock enggak bisa saya cek oh ternyata paket habis di rumah kan pakai wifi oke yang teman-teman di Palu kalau mau cari sogon lokal hubungi saja ini Mas apa namanya mas Georgie siapa Jorgy Jorgy biasa tinggal di Palu juga gimana dipalunya di Lagarutu Lagarutu di Lagarutu kuliah di situ atau kerja kuliah kuliah nanti kan bisa dihubungi mungkin nomor HPnya bisa jantung nanti pulang dari sini bahwa sogon ke sana boleh nanti dipantau di di Lagarutu di Lagarutu di kos oh ya nanti hubungi saja siapa lagi namanya Jorgy Jorgy misogonya banyak mana pikatnya lumayan ini bodinya saya senang lihat pakai apa nanya pakai getah pakai pulut tuh pulut pulutnya bahannya apa pulut dari getah karet getah karet Iya ada campurannya pakai pakai lem tikus ya campur getah karet dicampur lem tikus lem tikus kalau misalkan kena matahari begitu enggak meleleh karena kan sudah dicampur dengan karet cair bagus bodinya ya bodinya besar bodinya lumayan tenang sedangnya jinnah ini biasanya habis mandi kasih nektar di tangan itu nektarnya apa dikasih itu cuma markian sama kutu aja di kulkas amnonnya marjannya di kulkas boleh kulkas juga boleh enggak kan dia enggak pakai saya enggak isi telur enggak disi telur ya enggak tapi kalau isi telur kan harus isi di kulkas saya enggak banget tadi antara banyak itu burung tadi itu ada yang sedang lepet belum belumnya nah paling bunyinya cucu saja itu seperti kalau sudah cukup itu sudah ada harapan sudah harap lagi gas sedikit tinggal perawatannya dengan perawatan saja Oke semua pilih-pilih dulu ini sepatu ada yang cocok nanti betulan di rumah lagi kosong sogon jadi agak lain-lain rasanya kalau tidak ada burung di rumah dan itu juga salah satunya kalau sakin di tempat baru termasuk baru sini kan kalau mau jalan-jalan di rumahnya teman-teman yang punya burung itu jadi agak malu-malu juga karena kita enggak punya burung burung jadi itu salah satu keuntungannya kita satu hobi jadi kalau dilihat sudah burung ada burung di depan rumahnya ya masih satu hobi sudah satu cerita kita sudah enak ceritanya kita kita mau cari Johan dulu ini juan sepatu bisa ngelater kemudahan 100% jantan berapa titik disini nah dua deh kalau salah kemarin ini baru berapa hari ini dapat kemarin Suri kemarin dapat satu baru pas yang hijau masih juga ini kayaknya ada harapan utang leper cepat jina enggak kalau yang masih coi juga begini yang ini juga bagus ya barunya juga masih ada kemudian dah masih mudah selanjutnya ada cacatannya kepalanya normalan nama-nama biasa kan baru dapat nabrak kemudian gara-gara sangkarnya ini nanti cari yang bagus sangkarnya biar enggak nabrak kepalanya luka harus punya satulah Om nanti dibawa jalan-jalan lah ya kita nanti cekan nanti di parigi celet buku buku kasihan juga buku pengaruh sangkar juga itu hanya terlepas bukunya itu ide sayangan sekali kan sudah ada hijauan kakinya itu bisa dirawat umat ini obat saya sembuh tapi kalau bisa dipisah dulu tapi aduh mana lagi nih sudah dapat yang hijau malah kakinya ada bermasalah atau yang ini juga maksudnya sambil mantau dulu trotolan karena ada yang hijauan cuman kakinya itu sakit jadi coba dulu pantauin seperti tahu berjodoh dengan yang ini sudah satu bulan yang dipelihara ya tadi sempat juga dia bunyi cuit meraih ya kecapean Oh iya takutnya tadi itu dibawa ramai iya takut masih agak takut biasa mau coba biarlah dulu dengar-dengar dulu sudah berapa menit di pantai itu belum ada bunyinya tapi saya kok malah tertarik yang bunyi-bunyi di belakangnya tuh kayaknya boleh juga itu ya coba saya lihat dulu kayak ribut sekali dari tadi saya mau cari sogon malah ini yang ribut wah enak mau masuk YouTube dia nih dari tadi ribut terus ini ah diam dia malu dia malu dia malu dia udah karena belum dibuka harganya bunyi lagi satu itu sogon malah dia bunyi harus sampai jadi bingung ini mau pilih yang mana ini yang ribut atau yang salah sogon bagaimana yang mana rekomendasi dulu yang yang hitam atau yang kuning tergantung selera belum ada sedengar cuit-cuitnya tadi itu masih bingung yang punya ini jangan mahal-mahal rencana moda ambil dua ini sogon sama koning sogonnya masih belum ada cuitannya bagaimana sudah terbayang ambil dulu kalkulatornya kita bantuan dulu sama umum kalkulator bagaimana umum sudah deal deal dua-duanya kita sampai pindah tempat loh ini sampai di sini tadi di belakang jadi ada sih harapan untuk dapat keduanya yang sogon sama yang koning gimana deal supaya saya bilang hahaha masih ada rahasia perusahaan aduh ya akhirnya harga itu saya sepakat betul lah Om kita juga sama-sama mengerti kan nama juga merawat burung itu juga butuh segala-galanya bagaimana umur betul dah nanti teman-teman yang mau cari sogon masih banyak sogonnya kan masih banyak sebanyak ya bisa nanti hubungi nomor ini saya cantum ke nomornya silahkan dihubung ini termasuk nomor WA juga kan ya nomor WA atas nama siapa? Georgie 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 siapa? G Georgie Georgie agak susah namanya jadi yang ini sudah deal sama yang mana tadi sama sogon tadi mau cari sogon hijauan Om tadi kan kebetulan ada cuman kakinya itu yang cedera cedera ya mau tidak mau ya saya mau ambil ini saya diulah sudah berapa hari saya cari informasi di sini mau naik dimana teman-teman apa namanya yang suka sogon akhirnya ketemu sama um ketemu di mana om di grup ketemunya di grup di grup di grup satu minggu lalu saya sempat mau janji ke sini juga cuma karena sibuk baru ada waktu meskipun tadi sempat nyasar muter-muter Google Map tidak berfungsi karena tidak ada data wakul masih baru di sini akhirnya dapat juga sogon meskipun tidak dapat hijauan setelahnya ini masih total om masih enak juga untuk dirawat-rawat dan kita dapat juga soh konin ini konin karena nih tadi konin ini ribut terus makanya saya tertarik juga untuk mengadopsi untuk dikasih sama um Georgie jadi ini dua untuk hiburan saya di rumah ini konin dan ini sogon di PR banyak nanti di sini PR yang paling banyak ah kalau ini sisa dipoles-poles sedikit lah ini tadi lumayan sudah rajin bunyi kalau ini PRnya banyak sekali ini masih agak liar agak liar meskipun tadi cuma satu kali sedengar bunyi cuci pada saat digantung ini masih rawatannya masih standar nektarnya masih standar tidak ada doping-dopingan begitu juga dengan ini masih standar juga jadi enak-enak nanti untuk dirawat saya khawatir kalau teman-teman merawat burung itu menggunakan dopingan ya itu nanti dikhawatirkan metabolisme si sogon ini nanti kurang sehat jadi sangat sulit nanti untuk memilih akan apa yang akan cocok kita berikan tadi sudah dopingan seperti itu oke mungkin video kali ini cukup di sini ya nanti kita lanjutkan karena PRnya lebih banyak di sogon mungkin videonya akan lebih banyak nanti mengenai masalah sogon ini bisa mau ganti nanti sangkarnya nih atau ada teman-teman yang punya sangkar yang cocok buat sogon nanti punya ah sametain punya ya nanti saya mau ganti sangkarnya oke